hai hai ji 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 Yay sobat gender semua ketemu lagi dengan saya kali ini vlog yang akan saya buat perjalanan saya dari apato ke masjid Indonesia Tokyo hari ini saya akan ikut sholat Jumat Di Masjid Indonesia Tokyo Meskipun Belum diizinkan Dilaskanakan secara Seperti biasanya Sholat Jumat masih Mengikuti prosedur Kesehatan COVID-19 Bagaimana keseruan Perjalanan saya dari Apatau Sampai Masjid Indonesia Tokyo Ikuti vlog saya kali ini Apatau saya Pak Rahmat dan Pak Tufan sudah menunggu Apatau saya ada di Lantai 3 Tangganya pasti tangga Manual gini Jadi kalau Mau turun ya turun gunung Kalau mau naik naik gunung Ini juga Apatau saya ada di dekat Kudu Pak atau kudu koweng Sebelah sana Pak Perjalanan kita mungkin sekitar 5 menit Tidak terlalu jauh dari Komplek Balai Indonesia Dimana Masjid Indonesia Tokyo Ada di Sana Pak Gang tadi Dimana Apatau saya Terima kasih Terima kasih Kalau arah Kalau arah sebelah sana Arah ke Megur Eki Kita Ambil Arah sebelah kiri Sebenarnya ada Ada banyak gang Yang bisa Kita lewati Untuk menuju Ke Masjid Indonesia Tokyo Sebab Apatau saya terletak Di sebelah Kiri Sekitaran Kudu Koweng Taman Kudu Jalur terdekat Yang bisa Saya Lalu ya Jalur ini Di depan Anak-anak SMA Jepang Sudah mulai Masuk sekolah Meskipun dengan Model yang Belum 100% Offline Model belajaran biasa KPM Tatap muka Kabar-kabarnya Mereka masih Semi Tatap muka ya Setengah dengan Model online Setengah dengan Model Pembelajaran di kelas Pembelajaran di kelas pun Tidak Dengan jadwal Pada keadaan Biasa sebelum Pandemi COVID-19 Ini melanda Dan masuk Sekolah Kabarnya juga Disesuaikan Yang bersiasanya Mereka sekolah Dari pagi sampai sore Dibah mungkin Hanya Satu, dua, tiga Atau empat jam Belajaran saja Tiap harinya Dan tidak Semua Kelas dimasukkan Dari hari Senin Sampai hari Sabtu Kita akan lewat Tangga penyeberangan Daripada kita lewat Si barang cross Yang ada di belakang saya Itu masih jauh Jalur terdekat Yang lewat Sembatan penyeberangan ini Suasana di bawah Selamat menikmati Itu asil Lalu lintas Lancar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di Jepang juga ada sampah Belum dibuang Yang ini Sesuai dengan hari Pumbangan sampah Kalau lewat sini Pasti mata saya Sesaat tertuju Pada motor ini Ducati bro Ini gang Belok Di penanda gedungnya Belok kanan Sudah tidak terlalu jauh lagi Tinggal nanti Di pertigaan Depan itu Kita belok kiri Sudah sampai nanti Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati marka jalan juga meskipun ini ada di gang kecil marka-marka jalan juga dipasang kita ambil jalan yang arah kiri itu dia udah kelihatan pintu gerbangnya baru diperbaiki ini belum selesai mau pakai sistem remote nih teman-teman semua kompleks balai Indonesia di sebelah kiri ada Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau street Tokyo Indonesia School Indonesia tempat saya bekerja kebetulan saya kita ini menjadi vice principal di sekolah Republik Indonesia Tokyo Majid Indonesia Tokyo terletak di sebelah kalau hari ini sebelah kanan ya ini kecil tapi fasadnya sudah menunjukkan kalau ini sebelah Majid itu ada teman saya Bang Andi Lala Wartawan DOI baik saya akan masuk ke Majid dulu ya mohon maaf sebab sudah dimulai jembatannya saya nggak terlalu banyak membuat narasinya tempat gudu untuk cara lagi-lagi hai 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 orangnya harus dikasih dan untuk saling jatuh sebab di lantai ini sudah penuh saya akan menuju ke di lantai dasar di lantai dasar di lantai dasar ini dipakai untuk cermat orang perempuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Rasulullah sallallahu wa sallam mengajarkan untuk saat nantiasa kita meminta agar kita dihintarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat hadirin jamaah jumat rahimah kumullah sudah sejatinya bahwa ilmu salat sudah selesai tadi nama plastiknya kita buang supaya kumensional Hai saya aku nggak ada itu ini sampai enggak 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 kalau ini enggak 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang gokil. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.